Bersyukur, sujud syukur. Saya langsung lemes, nggak bisa teriak, udah langsung ke bawah. Udah lemes banget, nggak bisa berkata-kata. Habis itu langsung nyamperin Bang Atson sama Koes. Kau hendak. What a way to announce yourselves into the big time. Earlier this year, 22-year-old Mohamed Shoibol Fikri and 24-year-old Bagas Molana shot to stardom after picking up their first ever title at the Yonex All England Open. Indonesia's latest men's double star spared some time for the Badminton Unlimited cameras to share a little bit more about their partnership that began in 2018. Saat itu saya dipanggil ke Pelatnas, diberitahu akan dipasangkan dengan Mas Bagas Molana karena dia dulunya ada pasangannya juga, pemain depan. Nah, jadi dia membutuhkan pemain depan. Waktu itu saya sedang magang di Pelatnas. Mungkin karena saya dilihat oleh pelatih cocok untuk di depan, jadi kata pelatih saya akan dipasangkan oleh Mas Bagas. Saya sempat ngobrol sama pelatih, kamu mau nggak dipaterin Mohamed Shoibol Fikri? Boleh, coba aja. Nah, habis itu kita tes-tes coba-coba. Ya Alhamdulillah sih kata pelatih, cocok katanya. Ya, pas dilihat di beberapa pertandingan, ya kita agak klop lah pas dicoba. Ya perjuangannya rumit juga ya, panjang juga ada naik, ada turun. Sebelumnya kita ngikutin beberapa pertandingan, di 2019 bisa juara di Finlandia. Nah, terus kesini-sininya nggak ada lagi. Terus tahun berikutnya bangkit lagi kita di India, ada Super 100 gitu. Di Super 100 kita bisa juara lagi, cuman kesininya nggak ada juara lagi. Cuman setidaknya kita progresnya ada, naik kita. Mungkin itu jadi nambah semangat juga sih. Kita masuk 8 besar aja, udah masuk quarter final aja udah senang. Ini kita diberikan bonus, bisa masuk semifinal lebih senang lagi. Masih nggak nyangka, masih nggak kebayang. Bisa masuk semifinal di wawancara pun kayak udah sedih juga gitu. Udah ditanya pun kayak susah, jawabnya udah susah, mau jawab apa. Nggak enaknya ketemu teman sendiri itu aja. Tapi selebihnya juga kita kan udah sering ketemu di latihan, sering main bareng, partner bareng, jadinya ya kita udah kurang lebih udah tahu kelemahan dan kelebihannya. Waduh itu, wah nggak bisa berkata-kata sih udah campur aduk. Mau mikirin, aduh bingung dah, nggak jelas. Saat itu sih nggak begitu terlalu tertekan, tidak begitu terlalu pressure. Malah ya senang aja, soalnya finalnya bisa sama-sama Indonesia. Jadi ya udah, mau menang-mukalah yang juara Indonesia gitu. Jadi lepas mainnya. Set pertama juga kita lihat, matasan sudah agak capek. Set kedua juga kita bisa agak ringan memainkannya. sepertinya dia-nya ya... kita penuh. Pas kemarin kita juara, langsung saya telepon keluarga saya, kedua orang tahu saya langsung saya telepon, saya langsung tunjukin pendalinya. yang sudah-sudah yang sudah juara saat naik podium, kita turun dari podium, kita sudah bukan juara lagi. Berikutnya kita harus dari nol lagi, harus berjuang lagi. Udah pasti kalau kita kalah udah pasti banyak yang hujat, yang bully, karena ya emang begitu di badminton. Mungkin dia nggak bisa ngerasain kita, jadinya ya seenaknya aja sih dia ngomong. Kalau dia mungkin tahu kayak kita, mungkin dia bakal ngerasain seperti apa. Perasaan kita juga kayak gimana. Ambisinya pasti pengen lebih ya. Wah, saya ternyata bisa menjuari pertandingan lain. Nah, saya jadi lebih semangat lagi untuk pertandingan berikutnya. Kami harus bisa juga. Sebetulnya, kata pelatih QRI untuk bagi kita berdua, dan mungkin untuk yang ganda putra, yang junior, yang tiga pasang, saya, Bagas, Pram Jere, dan Leo Daniel, mungkin belum ada target untuk disuruh juara. Cuma untuk main semaksimal mungkin, bisa diukur dulu sampai sejauh mana kita bermain untuk tahun ini. Nah, mungkin untuk tahun depan dan tahun berikutnya lagi, mungkin kita udah dipastikan harus bisa juara. Karena sekarang masih yang difokuskan untuk juara itu, masih yang tiga senior atas seperti Kevin Marcus, Hendra Hasan, dan Fajaria. Nah, cuma kalau bisa, kita mendekati mereka. Kalau bisa juara, ya itu lebih bagus katanya. Terima kasih sudah selalu mendukung kami selalu, dan terima kasih banyak juga sudah didoain selalu. Semoga kami bisa memberikan yang terbaik bagi kalian. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.